Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wasahlan selamat datang kembali di emrizal Ahmad channel anak-anakku yang soleh dan soleha kali ini kita akan belajar rumus if it's look up atau ha look up dan we look up sebelum kita belajar seperti biasa kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca umul Quran Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim wairilmaltubi alayhim walakmalin amin mudah-mudahan segala aktivitas kita diberkahi dan diri doi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin baik sebelum kita membuat tabel di Microsoft Excel kita atur dulu fontnya kita klik antara kolom dengan baris untuk memblok semuanya kemudian kita atur fontnya kita pakai jenis fontnya Times New Roman kemudian kita buat tabel induk kita daftar harga buat dulu kode barang nama barang harga satuan kita lebarkan kolomnya kode barangnya misalnya SM001 SM001 sampai 07 ini kita copy aja kalau untuk mengopi nomor urut itu kita tulis 1 dan 2 tapi kalau mengopi seperti ini cukup 1 aja SM001 ini kita copy tarik dia akan berurutan nama barangnya nama barangnya beras SM01 beras 02 minyak goreng 03 terigu 04 telur ayam SM05 kecap kecap manis 06 saus sambal kemudian SM007 gula pasir harganya beras Rp14.000 per kilo minyak goreng Rp18.000 terigu Rp12.000 telur ayam per butirnya Rp18.000 kecap manis Rp5.000 saus sambal Rp6.000 gula pasir Rp15.000 tabelnya kita beri border atau bingkai klik border pilih yang all borders ini kita lebarkan kita lebarkan kolomnya ini tabel daftar harga barang kemudian kita buat tabel laporan laporan penjualan submark mutiara kita tabel nomor tanggal kode barang nama barang harga satuan jumlah terjual jumlah 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 bayarnya kemudian diskon total bayar ini kita buat nomor urut 1 dan 2 1 dan 2 kemudian 1 dan 2 di blok terus di copy tarik kita sorot titik yang ada di kanan bawah ini sampai pointernya berubah jadi tanda tambah hitam tipis kemudian kita tarik kita buat bordernya judulnya kita letakkan di tengah pilih center ini kita lebarkan nama barang kita lebarkan kolomnya kita sesuaikan lebar kolomnya oke ini nama barang kita kita cari menggunakan rumus its look up atau h look up harga satuan pakai v look up diskonnya nanti pakai rumus if oke rumus umumnya rumus umum h look up sama dengan h look up atau its look up buka kurung sel kunci koma rank tabel induk koma indeks baris tutup kurung enter ini rumus umum untuk its look up rumus umum h look up kalau untuk rumus umum v look up v look up v look up sama dengan v look up dalam buka kurung sel kunci koma rank tabel induk koma indeks kolom indeks kolom karena susunan tabel induknya vertikal jadi dalam bentuk kolom untuk if untuk diskonnya untuk diskon ketentuannya ketentuannya jika jumlah belanjanya jika jumlah 100 ribu ke atas maka diskonnya diskonnya 5% dari jumlah selain itu tidak dapat diskon ini ketentuan untuk diskon oke sekarang kita cari nama barang menggunakan rumus h look up sama dengan h atau h look up buka kurung sel kunci sel kuncinya ada di kode barang pada tabel laporan koma atau titik koma ini lihat sintag yang muncul ketika kita buat rumus kita lihat di sini komputer kita menggunakan koma atau titik koma komputer ini pakai titik koma ya defaultnya atau standarnya itu pakai koma tapi tergantung settingan komputer ini komputer ini pakai titik koma rank tabel induk tabel induknya kita block ini tabel induknya dari b2 sampai h2 kita block ini sama dengan its look up buka kurung sel kunci sel kuncinya ada di c8 kemudian rank tabel induknya b2 sampai h2 supaya rumusnya nanti bisa di copy tarik di copy ke bawah dan tabel induknya naik tabel induknya tetap tidak berubah kita harus kunci dengan tanda string tanda string itu seperti tanda dolar nah untuk memberi tanda string setelah kita block tabel induknya ini harus ada empat tanda string string b, string 2, string h, string 4 kita cukup satu kali menekan tombol untuk memunculkan tanda string yang empat buah itu yaitu dengan menekan tombol F4 tanda stringnya muncul ke empat-empatnya koma atau titik koma indeks baris apa itu indeks baris? kita lihat kita mencari nama barang dari tabel yang kita block ini nama barang berada di baris keberapa? baris pertamanya kode barang baris kedua nama barang baris ketiga harga satuan berarti nama barangnya berada di baris kedua indeksnya sama dengan 2 tutup kurung enter ini rumusnya muncul pagar N garis miring A ini kenapa muncul ini? karena kita belum masukkan kode barangnya nanti nanti kalau kita masukkan kode barang misalnya SM 001 dia akan muncul nama barangnya itu beras dan seterusnya SM 002 enter 002 minyak goreng dia akan muncul nama barangnya nah sekarang kita sudah berhasil membuat rumus untuk nama barang sekarang kita berumus harga satuan harga satuan diminta menggunakan rumus VLOOKUP karena rumus yang diminta adalah VLOOKUP tabel induknya harus kita rubah susunannya kalau ini tadi horizontal itu digunakan untuk HLOOKUP atau HLOOKUP nah kita rubah menjadi vertikal cara merubah tabel dari horizontal ke vertikal kita BLOCK tabel yang akan dirubah kemudian di copy klik kanan copy kemudian kita letakkan di sini klik kanan paste nya ini ada banyak paste ini paste biasa itu sama dengan tabel asalnya kalau ini value itu nilainya yang dimunculkan kalau ada rumus itu angkanya yang dimunculkan ini formula rumusnya dimunculkan kita pilih yang transpose transpose dia merubah dari horizontal menjadi vertikal begitu juga sebaliknya jadi ini tabel induknya menjadi vertikal dari horizontal sudah menjadi vertikal susunan tabel induknya baru kita buat rumus untuk mencari HLOOKUP ini tanda copy tadi kita hilangkan dengan menekan tombol ESC yang ada di kiri atas keyboard oke kita cari harga satuan sama dengan VLOOKUP buka kurung sel kunci sel kuncinya tetap di kode barang kode barang pada tabel laporan ini yaitu C8 titik koma atau koma tergantung komputer ya kemudian kita blok tabel induknya tabel induknya yang vertikal karena kita menggunakan rumus VLOOKUP jadi LOOKUP yaitu K3 sampai M9 ranknya kita beri tanda string dengan menekan tombol F4 koma atau titik koma harga satuan dari tabel yang kita blok berada di kolom ketiga berarti indeks kolomnya 3 tutup kurung enter oke beras Rp14.000 ini kita copy tarik jadi ini kita sudah berhasil membuat rumus untuk HLOOKUP dan VLOOKUP mencari nama barang dan harga satuan jumlah terjual itu nggak bisa pakai rumus ini harus diketik manual karena kita nggak tahu hari ini terjual berapa besok terjual berapa jadi nggak bisa pakai rumus misalnya hari ini beras terjual 10 kg minyak goreng 5 liter terigu 15 kg misalnya telur ayam 30 butir atau 1 papan kecap manis 5 botol saus sambal saus sambal oke ini tadi ada saus sambal salah tulisnya terbalik saus sambal yang rumus lalu cupnya saus sambal misalnya laku 7 botol gula pasir terjual 10 kg nah jumlah ini berarti harga dikali jumlah terjual sama dengan harga tinggal kita klik harganya ada di sel E8 kali 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 itu tanda bintang jumlah terjual kita klik aja nggak usah kita ketik F8 enter ini kita copy tarik supaya kita gampang membaca angka ini ini angka ini kita block kita klik aja koma style ini ada koma style untuk memberi tanda titiknya jadi kita nggak pakai titik nggak kita ketik titiknya ini Rp150.000 Rp90.000 nah sekarang kita mencari diskon ketentuan diskonnya ini jika jumlahnya Rp100.000 ke atas maka diskon 5% dari jumlah selain itu tidak dapat diskon kita buat rumusnya jika sama dengan if buka kurung jumlah ini kita klik sel jumlah Rp100.000 ke atas berarti lebih besar dan sama dengan Rp100.000 lebih besar sama dengan Rp100.000 maka koma atau titik koma ya jika jumlah belanjanya lebih jika lebih besar atau sama dengan Rp100.000 maka diskonnya 5% dari dari itu bahasa matematikanya kali dari harga Kita klik lagi harganya, G8 Selain itu, koma atau titik koma Tidak dapat diskon Kalau dia tidak dapat diskon, berarti diskonnya 0% dikali jumlah Nah, karena berapapun yang akan dikali dengan 0, tetap 0 hasilnya, cukup kita tulis 0 saja Selain itu, tidak dapat diskon atau diskonnya 0 Tutup kurung, enter Oke, 5% dari Rp140.000, Rp7.000 Ini tinggal kita copy tarik Nah, ada yang dapat diskon, ada yang tidak dapat diskon Kalau dia belanjanya kurang dari Rp100.000, dia tidak dapat diskon Kemudian total bayar Karena dia mendapatkan diskon, berarti dia bayarnya berkurang Sama dengan jumlah bayar dikurang diskon Harusnya dia bayar Rp140.000, karena dapat diskon Rp7.000, dia hanya membayar Rp133.000 Tinggal kita copy tarik Selesai Ini harga satuan juga kita blok Kita klik koma style Untuk mudah membaca angka Seperti ini Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha Jadi, seperti ini Rumus HLOOKUP VLOOKUP Dan IF Ada 3 rumus yang kita buat Untuk membuat laporan ini Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Kita tutup dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bersambung Terima kasih Terima kasih